Bapak-Ibu sekalian, pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan yang sangat drastis di masyarakat dan juga terdampak perekonomian terhadap masyarakat-masyarakat ataupun keluarga-keluarga yang miskin. Bapak-Ibu sekalian, kami dari keluarga budaya Indonesia dalam menyikapi akibat pandemi COVID-19 ini, terutama dalam hal ekonomi, kami melakukan aksi seperti ini. Melakukan penjualan nasi murah, nasi bungkus harga Rp5.000. Supaya warga yang ada di sekitar Jakarta ini yang mungkin tinggal dekat-dekat dengan prasadar jinara kita, bisa membeli nasi murah, nasi berkas harga Rp5.000. Dan ini merupakan subsidi dari kami, para donator-donator yang tergabung di dalam keluarga budaya Indonesia. Setiap hari, kami melakukan penjualan sebanyak 100 bungkus dan mudah-mudahan dari setiap hari itu akan bertambah terus. Mungkin bulan depan bisa mencapai Rp150, bahkan Rp200 bungkus. Nah, ini sudah berjalan lebih kurang hampir satu bulan. Dan penyelengah utamanya adalah dari wanita buddhist Indonesia yang tergabung di dalam keluarga budaya Indonesia. Dan kami berharap, Bapak-Ibu sekalian, mungkin akan diikuti oleh keluarga budaya Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Yaitu misalnya ada di Kota Medan, di Kota Pekanbaru, di Banten, di Tangerang, mungkin sampai di Jawa, Kalimantan, ataupun di Surabaya. Hal ini kita berusaha semaksimal mungkin, supaya program ini yang demikian bagus ini bisa diduplikasi oleh teman-teman kita semua. Sehingga dampak dari pandemi COVID-19 ini, terutama kepada masyarakat miskin, masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, bisa memberi nasi bungkus ini, sehingga sehari-hari itu bisa terlewati dengan baik. Kita semua berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, Bapak-Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan ini juga, bila Bapak-Ibu sekalian melihat video ini, melihat cuplikan ini, dan tergerak hatinya untuk membantu, bisa mencari informasi dari keluarga budaya Indonesia. Saya yakin kita ini bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini, bila kita semua ini mau ikut peduli. Syukur kita panjatkan, karena negara Indonesia merupakan negara yang termasuk penduduknya itu sangat peduli. Bahkan negara Indonesia termasuk dalam tiga besar negara di dunia ini, yang tingkat kepedulian terhadap masyarakat setempat itu bisa besar. Dan ini juga ditunjukkan oleh keluarga budaya Indonesia dalam melakukan aksi peduli. Nah, kita lihat di lapangan ini, anak-anak muda, suka lerawan, tiap sore, sekitar jam 4 sore sampai sekitar jam 5 sore, menawarkan kepada teman-teman yang mungkin terdampak pandemi ini, bisa makan malam dengan nasi yang kami rasa, sangat berkualitas dan cukup baik untuk bisa dikonsumsi. Akhir kata, semoga program yang baik ini bisa ditiru oleh banyak teman-teman yang peduli terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Akhir kata, sabi sata bawang tu sata, semoga semua makhluk berbahagia, sadu, 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 namo sang yang di budaya, namo budaya. Terima kasih.